Intro Saudara bersama saya Dinar Fitra dalam Wikitrend Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kepada Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo ternyata melibatkan seorang penyidik senior, Novel Baswedan Hal itu dikonfirmasi oleh PLT Jurubicara KPK, Ali Fikri dan juga Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron Fikri membenarkan Novel Baswedan merupakan salah satu kepala satuan tugas atau kasat gas dalam penangkapan Edi Sementara Gufron menyebut Novel beserta tim masih bekerja dan meminta publik untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan Seperti diketahui KPK menugaskan lebih dari tiga kepala satuan tugas baik dari penyelidikan dan penindakan dalam penangkapan Edi Satu diantaranya adalah Novel Baswedan Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Edi Prabowo menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 25 November 2020 dini hari Tim KPK menangkap Edi Prabowo setelah pulang dari Amerika Serikat Edi diduga terlibat dalam transaksi swap terkait ekspor Benur Selain menangkap Edi, tim satgas KPK juga meringkus keluarga Edi beserta pegawai KKP lainnya dalam gelaran operasi tangkap tangan tersebut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan para pihak yang diamankan sudah berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan sebagaimana diwartakan Kompas.com Rabu 25 November KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT ini KPK berencana akan menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton